Hai selamat siang para sahabat semua sembah kembali bersama job speed MMS channel dan disini saya kedatangan customer yang mengeluhkan motornya ini mati lampunya tadi tepatnya motor Supra 125 seperti ini Supra 125 yang belum CW yang masih pedagruci seperti ini ini tadi di bagian polamnya sudah saya cek bagian sini tadi tidak ada yang kutus terus cek di bagian harusnya itu ternyata tidak ada terus saya kontrol di bagian saklarnya saklar dimini juga tidak ada terus kosa keluar utama ini juga tidak ada ternyata harus yang dari bawah itu tidak ada terus saya kontrol di bagian di sini bagian soket kiproknya itu ini juga tidak ada arus di bagian ini tepatnya di sebelah sini sebentar saya adakan dulu kameranya saya fokuskan dulu nah tepatnya di sebelah sini nih tadi saya kontrol arusnya tidak bisa keluar dari kiprok terus tadi saya cek juga di bagian sebul tepatnya kabel kedua ini yang warna putih itu tidak bisa keluar juga bentar saya arahkan tukar dulu kameranya kalau yang kabel satu ini kan dari pulser dari bawah itu pokoknya kabelnya itu tiga yang satu pulser yang dua itu ground ground sama 10 pengisian sekaligus pulang punya yang ini yang warna putih ini yang positif kalau yang hijau ini yang negatif maksudnya harus yang keluar dari sepul itu cuma satu yang warna putih ini karena ini menganut sepul full wave jadi ini harus yang keluar itu cuma satu sejenis pokoknya karisma sepraatuh dua lima itu sama harusnya itu cuma satu yang warna putih ini kalau yang satu yang satu ini ground masa atau ground jadi kalau di bagian warna putih ini tidak bisa keluar apinya berarti dipastik bisa dipastikan di bagian sepulnya pasti terbakar alias mati bentar saya praktekkan posisinya akan seperti ini kabel yang ini menancap ke sini terus yang satu itu menancap ke yang yang satu juga kabel pulser karena posisi kabel yang positif tadi saya cek tidak ada harusnya terbakar saya saya bongkar bagian manitnya dan bloknya saya buka terus saya buka di bagian sepulnya itu ternyata seperti ini sepulnya itu terbakar nah seperti ini penampakannya sepulnya itu sampai gosong seperti ini para sepat kita perhatikan kabelnya itu sampai hangus bagian sini yang arus-arus pengisian dan arus bahwa sepul lampunya jumlahnya kabel kan ada tiga disini yang warna hijau itu ground terus yang warna maksudnya yang ini yang warna hijau itu jadi satu sini itu dapatnya itu ground atau masa bagian sini nah bagian sini terus yang warna biru itu pulser yang satu lagi warna putih ini ini sepul menuju ke sini saya tunjukkan ke sini nah ini adalah sepul sepul yang utama sepul bagian pengisian dan pengambilannya karena ini jadi satu pokoknya sepulnya itu cuma satu terus masuk ke kiprok itu jat keluar itu dua yang satu pengisian yang satu lampu karena bagian ini terbakar sampai melingkar seperti ini bagian sini berhubung ini tadi saya sudah konfirmasi sama yang punya motor dan yang punya motor sudah ngomong kalau belum ada cukup uang untuk mengganti sepul set ini karena kalau ini mengganti satu set ini agak lumayan yang mahal jadi terpaksa kita mau nggak mau harus mengakalin dulu supaya sepulnya ini bisa hidup kembali dan motor tidak mokok dan tidak lampunya itu tidak mati jadi sebisa mungkin kita akalin dulu kita gulung sendiri nanti bagian sepul yang terbakar itu tapi sebelumnya ini kita lepasin dulu bagian sepul yang terbakar ini kita lepasin bagian pulungannya ini sampai hancur bagian karirnya itu bagian bawah tapi nggak apa-apa nanti kita rapikan pakai lembesi atau lem diktun bagian yang tergores atau tergerus agak dalam bisa dirapakan pakai lem plastik steel atau lem diktun yang lima menit itu kita lepasin saja langsung bagian sepul yang terbakar ini kita hitung bagian gulungannya berapa kali putaran di setiap lingkar sepul ini karena harus tetap kita hitung karena itu menentukan nanti arus yang dihasilkan dari sepul ini nanti jadi sebisa mungkin kita usahakan arusnya itu tetap stabil seperti sepul originalnya ini kita lepas dulu satu persatu bagian helai sepulnya ini kita mulai melepas dan menghitung bagian kawat sepulnya kita lepas satu persatu setiap helai yang melingkar di karena sepul ini kita hitung nanti jumlah putarnya berapa di setiap lingkar nyanyi setelah selesai melepas bulungannya kita rapikan bagian karun yang tergerus dan ada serabut-serabut kotorannya terus setelah itu kita siapkan kawat sepul yang seperti ini ini sudah saya siapkan tiga jenis atau tiga macam ukuran kawat sepul tapi sebelum kita menggunakan kawat sepul yang itu kita ukur dulu ini berapa mili di bagian kawat sepulnya nih yang bawaannya ini maksudnya kita netralkan dulu jangka nol baru kita gunakan sekitar satu mili ini kalau nggak salah satu mili karena ini agak tergerus tebel yang lama ini hitungannya mungkin ketemunya ini satu mili dan ini menggunakan kawat yang ini ini satu mili ini kita samakan dulu tahu pelagi itu ketemunya satu mili bagian kawat sepulnya kita cek bagian kawat sepulnya satu mili yang mana nanti baru kita gunakan yang ini satu mili yang ini karena ini kawat sepul baru jadi lapisan emalnya bagian luar ini ini akak masih akak tebal selisih 02,02 mungkin sama yang lama berhubung ini sudah ketemu ukurannya ini langsung saja kita mulai proses menggulung sebelumnya kalau pasin dulu katanya ini langsung saja kita mulai proses penyempulannya sebelum tapi sebelum kita mulai kita lihat dulu alur atau arah dari putaran sepulnya yang lama kalau putarannya seperti ini kita ikuti saja terus ketemunya keren yang sini tadi ketemunya sini jadi kita lingkarannya kita mengikuti yang lama nanti kita sambung bagian ini seperti ini kita putar kita melihat lingkarannya kita ikuti yang lama sejajah kita mulai kita putar kita putar arahnya ini ke kanan pelan-pelan saja yang penting sepulnya itu rata kanan kirinya itu jadi bisa awet karena kalau menumpuh sepulnya satu tempat saja nanti panasnya juga tidak bisa menyebar rata karena sepul yang rata itu bisa berhubung ini sudah selesai proses penyebulannya ini kita potong bagian kawat sepulnya terus kita lakukan proses penyelan kita lakukan proses penyelan setiap sambungan sepulnya agar tidak terjadi istilah lepas pada tiap sambungannya ini karena kalau magnet sampai berada di putaran tinggi tinggi itu bisa tidak berakibat getar dan kalau ini tidak disolder saya takut nanti terjadi lepas atau arus yang tidak stabil di setiap sambungan nah seperti ini perampakannya pokoknya yang sepul yang sambungannya terlalu dekat dengan kawat sepul satu sama yang lain yang lain kita agak jauhkan terus ini kabel yang ground menuju ground ini saya lapisin pakai kapas biar tidak terjadi konslet karena ketika mesin hidup ini sepul ini nanti bisa menghasilkan panas jadi saya lapisin seperti ini biar aman antara kawat jalur ground dan kabel yang positif terus ini jalur yang ke positif dan ini dapatnya yang ini warna putih ini nah seperti ini penampakan sepulnya walaupun tidak rapi-rapi amat tapi setidaknya nih sepul ini nanti bisa hidup lagi terus setelah itu kita tutup bagian sambungannya ini pakai lem dicton atau lem plastik steel biar aman tidak ada itulah lepas konslet ataupun itulah yang lain yang kira di sekiranya meragikan ini kita lapisin karena ini kalau dipakaikan isolasi biasa saya takut sudah nanti bisa lepas isolasinya terkena oli nah seperti ini penampakan nya walaupun tidak sebagus sepulnya bawaan pabrikan tapi setidaknya ini nanti bisa sepulnya bisa hidup hidup lagi dan arus yang dihasilkan bisa stabil lagi ini saya kabel perinnya saya lapisin kapasitri ini biar aman terima kasih terima kasih